Setelah itu memirsa kuasa hukum Mario Dandi Andreas Nahot Silitonga sejak awal menekaskan pihaknya tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Meski begitu pihaknya hendak membuktikan di persidangan jika penganyian terhadap David Ozora tidak dilakukan secara terencana. Kami sebenarnya sangat menghargai ya, apa namanya, surat dakwaan yang sudah kami terima. Pada intinya kami merasa surat dakwaan itu sudah cukup baik ya, sehingga kami tidak akan mengajukan eksepsi pada hari ini maupun tidak akan mengambil hak kami untuk mengajukan eksepsi dan kami akan maju ke persidangan untuk jaksa di minggu depan atau hari kapan itu memberikan pembuktiannya melalui saksi. Keadaan Mario sebenarnya saya juga perlu ada sedikit klarifikasi ya terhadap perlakuan istimewa ya yang dikatakan sudah diterima oleh Mario selama ini. Itu sebenarnya tidak demikian. Apalagi kaitannya setelah tahap dua ini ya. Setelah tahap dua ini memang kami secara tiba-tiba melalui media itu menerima info bahwa klien kami yang tadinya dieksekusi di Cipinang itu dipindah ke Salemba. Pertama-tama kami pikir itu di Rutan. Ternyata itu pun di Lapas. Di mana Lapas itu kan sebenarnya tempat untuk orang yang sudah dieksekusi ya oleh keputusan pengadilan.